Jalan di desa Rahayu kecamatan Gedung-Dung Sampang tidak dapat berfungsi dengan baik. Jalan tersebut longsor hingga hampir separuh jalan. Kejadian longsor itu setelah hujan deras mengguyur desa tersebut. Akibatnya, penanganan tebing jalan yang beberapa meter dari jembatan itu tidak kuat. Alhasil, terjadi longsor. Sejatinya, kejadian longsor itu sudah sejak sekitar 21 hari yang lalu, namun belum diperbaiki. Padahal, warga setempat Muhammad Dofir menyebutkan jalan itu merupakan penghubung dari enam desa. Dofir menuturkan imbas dari belum diperbaikinya, pengendara memilih jalur lain yang kualitas jalannya kurang baik. Sebab jalur tersebut sangat membahayakan. Hari ini, datangi lokasi yang longsor. Terjadi longsor di jembatan Rahayu kecamatan Gedung-Dung Kepetan Sampang. Untuk terjadinya ini, kurang lebih 20 hari dari sekarang. Nah, respon dari masyarakat yaitu masyarakat yang ada di sekitar, terutamanya di desa Pasaranan, ini takut untuk melewati jalan ini. Karena jalan ini sangat marah sekali. Dan waktu itu, sebelumnya di jalan ini juga, yang sebelah utara itu sudah pernah terjadi, longsor juga, mengakibatkan kecelakaan. Jadi, masyarakat yang ada di sekitar di sini, takut untuk melewati ini. Melewati jalan ini. Nah, harapan masyarakat sekitar itu, bagi pemerintah itu, bagaimana menindaklanjuti kejadian hari ini. Karena, jalan ini merupakan jalan, atau jalan utama, bagi masyarakat yang ada di sekitar. untuk menuju ke jalan kota Sampang, Komben, Kedung-Dung. Dofir pun berharap, pemerintah Kabupaten Sampang, segera turun tangan, untuk memperbaiki jalan tersebut, agar jalan tersebut kembali berfungsi. Jamaluddin, Syahid Mucitahidi, KMAV Sampang, melaporkan.